Halo Assalamualaikum, hari ini aku mau review produk dari The Lab by Blanc Duke, aku dapetin ini dari The Lab by Blanc Duke Jadi sebelum aku masuk ke review produknya, aku mau jelasin kalau misalnya produk The Lab ini merupakan keluaran atau produksi dari Korea Selatan Nah sekarang aku mau kasih tau kalau misalnya aku itu coba seri yang oligo hyaluronic acid Untuk seri ini aku coba 3 produk ya, yaitu toner, cream, sama ampulenya Sebenernya ada lebih dari 3 sih produknya lebih banyak, untuk seri ini ada yang lain lagi Produk lainnya itu kalau nggak salah ada sun essence-nya, terus ada calming plus lotion-nya, yang aku punya kan calming cream-nya, calming plus cream Kalau yang lain itu ada calming plus lotion sama satu lagi multi formula pad, kalau nggak salah ya Nah langsung aja aku mau review ke produk-produk yang aku pakai Langsung aja untuk produk yang pertama yaitu oligo hyaluronic acid 5000 toner Di situ ada tulisan 5000 DA ya, aku sendiri nggak ngerti apa maksudnya DA itu Soalnya kalau di ingredients-nya sendiri, aku ngeliat ada untuk hydrolyzed hyaluronic acid-nya itu 5 ppm Kalau ppm ke persen itu kalau nggak salah dibagi 10 ribu ya, berarti 0,00 sekian lah Aku cek yang lain ingredients-nya itu ada glycerin, ada sodium hyaluronic acid, ada hydrolyzed hyaluronic acid, ini yang tadi kita omongin yang ada 5 ppm Terus ada Boswellia Cerata Resin Extract, ini tuh frankenchange kalau nggak salah Frankenchange itu seingat aku, kalau untuk kulit itu untuk menjaga elastisitas dia anti-aging ya Anti-aging terus untuk improve tone kulit Improve tone kulit ya Terus sama ada Camellia Japonica Leaf Extract juga Kalau dari segi packaging-nya bisa kelihatan dari sini, dia itu ada di botol plastik bening ya Dengan label putih dan cap-cap ulir putar Sebenarnya pas pertama aku buka, dia masih ada seal-nya, ada segel-nya warna silver Jadi nggak masalah gitu ya, baru datang tuh bener-bener ketutup banget Dan emang sih sebenarnya nggak pake seal juga, dia nggak rentan bocor, bagus Aku suka kokoh, nggak gampang tumpah, terus kalau pun jatuh karena ini packaging-nya botol plastik, dia nggak masalah, nggak akan pecah Yang aku rasain pas pemakaian toner ini, toner ini cukup melembabkan Aku pakenya pake tangan ya, jadi ditap-tap ke wajah Bukan pake kapas Karena kalau aku memang aslinya kurang suka kalau misalnya pake kapas Kecuali aku pake dengan metode Chizu Saiki Method itu Baru aku pake kapas Ini termasuk toner yang cocok untuk CSM-an dan untuk raup, metode raup juga Ini cocok banget kerasa lembabnya Aku sendiri pake sekitar 1 atau 2 layer juga cukup sebenarnya Kalian bisa lihat teksturnya, teksturnya sendiri ini dia watery banget Bener-bener ringan kayak air, ringan tapi lembab gimana Aku bingung biasanya kalau misalnya Karena biasanya kalau misalnya toner yang melembabkan itu Aku ngerasa kadang ada sedikit tekinya, ada lengketnya gitu Tapi ini nggak top Selanjutnya aku mau review produk oligo hyaluronic acid calming plus cream Kalian bisa lihat di packaging-nya Dia tulisannya untuk skin type concern-nya itu yang sensitive skin sama dry skin Aslinya sih aku kombinasi ya, tipe kombinasi Tapi memang di daerah pipi aku itu kering Dan kadang emang seluruh wajah itu dehidrasi Ketarik-tarik kalau misalnya ada yang produknya kurang lembab Nah untuk cream-nya ini, calming plus cream-nya ini Aku cek ingredients-nya Ada meadow foam seed Meadow foam seed itu untuk memperbaiki skin barrier Terus bisa juga untuk sebagai antioksidan Karena ada kandungan vitamin E-nya Terus aku lihat banyak star ingredients lainnya Dan disini ini banyak banget jenis hyaluronic acid-nya Ada kayak sodium hyaluronate 3000 ppm Terus ada hydrolyzed hyaluronic acid 5 ppm Yang sama kayak tadi di tonernya Dan ada sodium acetylated hyaluronate itu 0,5 ppm Itu kenapa ini cream itu lembab banget Selain karena butter-nya Terus ada jojo basit oil-nya juga Terus ini juga ada di meticone ya Ada silicone-nya Jadi dia bisa nahan apa sih namanya Nahan kelembapannya ya Nahan kelembapan kulit Untuk teksturnya sendiri Nanti kalian akan bisa lihat Kalau misalnya calming plus cream ini tuh lightweight Dia itu gak lengket Gampang dibaur Spreadability-nya baik Pokoknya ringan Kerasanya ringan Tapi ya memang dia tuh melembabkan Tahan sampai pagi Mungkin karena memang ada dimeticone-nya juga Dan ada berbagai macam hyaluronic acid disitu Terus ada butter yang tadi aku sebutin juga Pokoknya ini Kalau misalnya buat aku Ini enak banget Dan ada satu lagi Untuk efek calming-nya juga dia bagus Kenapa aku bilang bagus Karena beberapa hari yang lalu Aku sempet over exfoliate Dan kulit aku tuh sempet Agak merah jadinya ya Nah dia itu bantu banget Memperbaiki kulit kemerahan aku Memang sih untuk awalnya Untuk pemakaian pertama Itu pemakaian pertamanya Memang agak perih di spot-spot yang memang kemerahan Tapi setelah beberapa saat Emang perihnya sih hilang Dan berangsur-angsur Emang redness aku tuh Membaik gitu loh Jadi calming-nya ini dapat banget Makanya untuk dari seri ini Sebenernya Gak usah nunggu kesimpulan Aku ini favoritin yang Calming plus cream-nya Untuk selanjutnya Aku mau review produk terakhir Yang aku coba Yaitu Oligo Hyaluronic Acid Boosting Ampoule Jadi Ampoule-nya ini Ingrediencenya adalah Ada Glycerin Terus untuk Sodium Hyaluronitnya Aku lihat dia Paling banyak Dibandingin Apa namanya Toner sama krimnya Dia disini Sampai 10.000 ppm Terus Ada Thamnolia Vermicularis Leaf Extract Ada Spiracis Crispa Extract Itu tuh Kalo gak salah Sejenis jamur ya Jadi dia Anti-mikroba Anti-oksidan Anti-virus Terus Ini satu-satunya Yang punya kekurangan Dari segi packaging Kalo misalnya yang lain Yang lain Baik itu toner Atau yang Calming plus cream-nya Aku suka packaging-nya Kayak yang Calming plus cream-nya Itu aku sempet Aku belum sempet ngomong Aku suka Apa namanya Lubang ya Yang kecil Karena gak langsung Gampang banyak keluarnya Kalo untuk yang Ampule-nya ini Aku bermasalah Dengan pipetnya Pipet Bukan pipet dalam Tapi Pegangannya itu loh Pegangannya itu Menurut aku Kurang panjang Jadi untuk Nih Aku Untuk aku yang Jarinya agak besar Itu tuh kurang panjang Jadi kurang enak gitu Kalo misalnya Ngebuka Si pipetnya itu Untuk teksturnya Untuk ampule-nya ini Dia Kental Tik gitu Terus kalo misalnya Untuk Apa sih namanya Penyerapannya Juga dia Sebenernya Cepet Menyerapnya Gak susah Cuman memang Lebih Apa sih namanya Lebih cepet Calming plus cream Sama tonernya Dan untuk Feeling Feeling-nya sendiri Dia juga ringan Gak lengket Jadi Kesimpulannya Aku suka sama ketiga produk ini Karena mereka semua Gampang menyerap Lembabnya tuh Kerasa banget Calming-nya oke Apalagi yang Calming plus cream Aku suka banget Dan yang paling penting Mereka ini gak bikin Breakout Atau beruntusan Di kulit aku Itu penting banget Poin utama Oke Sekian review aku Untuk ketiga produk Dari The Lab By Blancduk ini Dan mudah-mudahan Review aku Bisa ngebantu kalian Sebagai referensi Untuk membeli Produk ini So Sampai disini dulu Insyaallah Nanti kita ketemu Di video review Selanjutnya ya Bye Assalamualaikum